Yo guys, gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama Minusmen dan aku ada pertanyaan nih cuy. Kenapa kalau orang-orang luar, kalau bikin reaction tentang Indonesia, view-nya pasti banyak cuy. Oke, seperti di intro ya, aku ada pertanyaan nih cuy. Kenapa kalau orang-orang luar gitu, kalau bikin reaction ya, konten-konten reaction tentang Indonesia atau biasanya lagu-lagu Indonesia yang mereka reaction gitu, kenapa sih? View-nya pasti banyak banget cuy. Meskipun itu channel masih baru, masih subscriber-nya masih ya dikit, tapi view-nya pasti tetap banyak banget cuy. Ini aku kasih contoh ya, ini aku search aja nih. Ini yang lagi hits-hits-nya nih lagu nih. Lati ini ya, dari Weird Genius. Nah nih, coba nih. Ini nggak ada yang kecil bro, view-nya. Tuh, milion-milion semua nih, puluhan ribu semua nih. Dan nih, lihat nih. Aku bakalan buktiin nih, kalau tadi aku bilang kan, kalau view-nya gede, tapi dia subscriber-nya dikit bro. Dan juga, video-video lain juga view-nya nggak terlalu banyak sih. Nih, coba. Nih, contoh nih. Lat & Beer. Dia tadi di search-nya di paling pertama cuy. Kita lihat. Nih, subscriber 1,3. Dan, ketika dia bikin reaction tentang Weird Genius ini, nih, 40 ribu. Dan, di reaction yang lainnya nih. Nih cuy. Nggak ada cuy, yang sampai 5 ribu bahkan. Ini, rata-rata ya, seribu paling banter ya. Wow, ini ada sih. Ini juga Indonesia coy. Yang paling penasaran sih, paling komentarnya sih. Kalian juga pasti penasaran kan. Nih, coba lihat di komentarnya. Ya. Seperti yang udah kalian bayangkan sih, isinya juga orang-orang Indonesia. Kayaknya, memang orang-orang Indonesia ini suka ya, kalau lihat reaction dari orang-orang luar gitu, pas reaction konten-konten dari Indonesia gitu. Ya, aku nggak tahu kenapa sih. Tapi, aku punya beberapa teori nih. Bukan teori konspirasi ya. Aku nggak ikut-ikutan sih. Kayak gitu. Oke. Menurutku ada 4 teori ya, yang menyebabkan orang-orang Indonesia ini suka banget gitu nonton orang luar nge-reactionin ya, konten-konten Indonesia coy. Yang pertama, orang-orang ini memang suka sama konten yang sedang direaksinin ya. Misalnya, ini adalah fans-fansnya dari artis yang sedang direaksin sama orang-orang ini gitu. Jadi, apapun apapun dan siapapun yang nge-reaction videonya, pokoknya kalau ada artis yang dia sukai, dia pasti nonton gitu coy. Jadi ya, kalau fansnya banyak, kalau misal yang nge-reaction ini tuh tambahan orang luar ini, nilai plus ini, jadi kan dia pasti nonton gitu. Soalnya dia udah memang nge-fans banget gitu sama artisnya atau penyanyinya atau ya produk-produk yang dia reaksinin gitu lah. Jadi ya, mungkin salah satunya itu sih. Untuk yang kedua ini adalah mungkin dia penasaran sama gimana sih reaksi orang luar kalau lihat konten-konten dari Indonesia gitu atau musik-musik dari Indonesia gitu. Ya, mungkin cuma penasaran aja gitu gimana kata-katanya. Kalau misal ya, dia lihat yang bahasa-bahasa Indonesia atau produk-produk Indonesia. Kan kalau yang nge-reaksinin orang Indonesia gitu, ah biasa sih omongannya, omongnya juga bahasa Indonesia gitu. Kalau orang luar kan pasti, oh, oh my god, this song is very good, very nice, the music is good and the graphics is very good. Mungkin kayak gitu ya, malah jadi kayak orang India, jadi. Oke, yang ketiga dari listku ini adalah solidaritas. Kalian pasti tahu kan, orang-orang Indonesia ini memang solidaritasnya itu tinggi banget cuy. Jadi, kalau misal ya, dia lihat ada produk Indonesia atau artis Indonesia yang direaksinin orang luar, wah dia jiwa solidaritasnya itu langsung naik gitu cuy. Jadi, dia ikut nyemangatin, dia kasih saran-saran, ini, tolong reaksinin ini dong, reaksinin itu dong. Ya, kalian tahu sendiri lah, misal kalau ada orang yang orang luar gitu, reaksinin makanan Indonesia gitu. Kan pasti ada kan di komen-komenan itu pasti orang Indonesia semua, pasti cuy. Pasti kan banyak yang nyaranin tuh. Please try this Indonesian food. Bakso, donemis bakso, ayam goreng, atau satay, satay. Ya, itulah pokoknya dia solid, solidaritas gitu. Dia nyaranin bahwa di Indonesia masih banyak gitu yang bisa direaksinin lagi gitu. Dan, kembali lagi di poin kedua cuy. Dia penasaran gitu, gimana reaksi orang luar gitu kalau misal nyobain apa yang dia saranin gitu. Apakah bakalan suka atau dia bakalan, ya kebanyakan dia bakalan ngomong suka sih cuy. Gak mungkin dia ngomong, ya ini, this food is very, very bad cuy. I don't want it. I don't like it. Ya, gak mungkin gitu lah. Ya, gak ada yang nonton cuy. Dan, yang keempat menurut aku yang jadi teori kenapa orang Indonesia suka nonton reaksinya orang luar itu karena ya merasa keren aja gitu di reaction dengan bahasa asing gitu. Dan, orang-orangnya gitu juga bule gitu cuy. Yah, ngakwa aja kalian. Kalian pas piknik sekolah dan tujuannya ke Bali, kalian pasti pernah kan pengen foto sama bule. Pas zaman SMP gitu lah. Tamasia gitu ke Bali lihat bule. Wah, keren nih. Minta foto, bule gak? Gitu kan? Ya, ini semua sih menurutku fine-fine aja ya. Karena, ini menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia itu memang solid dan masanya banyak gitu cuy. Jadi, kalau ada masalah apa-apa itu di internet pasti kuat cuy. Pasti menang cuy. Netizen kita itu memang best. Tapi, dari kelebihan-kelipian yang dimiliki sama orang Indonesia ini, kadang sering dimanfaatkan sama orang luar gitu. cuy. Jadi, untuk nambah view dia, nambah subscriber dia, nambah watch time dia, gitu. Ya, menurutku sih gak salah sih. Tapi, kayak terkesan gimana ya, manfaatkan banget gitu cuy. Jadi, karena dia tahu kalau orang Indonesia masanya banyak, jadi kalau nge-review produk-produk Indonesia atau artis-artis Indonesia itu pasti bakalan ke-blow up. ya, kayak tadi sih, aku udah liatin kan ke kalian. Baru satu hari upload, view-nya udah 40 ribu cuy. Aku juga pengen sih. Ya, gak apa-apa sih. Terserah mereka juga sih. Dan, asalkan itu gak merugikan kalian juga, aku kira gak apa-apa, gak masalah sih. cuma yang aku bingung sih, kenapa kalian gak nonton-nonton yang kreator lokal aja cuy. Jadi, mendukung kreator-kreator lokal itu biar bisa naik juga gitu cuy. Jadi, kasian-kasian ini yang kreator lokal ini reaction tapi gak laku. Kalau orang luar kan itu udah enak cuy. Udah tinggal modal bikin reaction pake bahasa Inggris, wajahnya ya, wajah-wajah bule. Mereka bikin gitu langsung ya, view-nya langsung gede banget cuy. Enak banget ya jadi bule ya. Hmm. Wait a minute. Hmm. Aku jadi punya ide ini cuy. Gimana kalau misal besok, besok ini ya. Besok aku bikin video reaction pake bahasa Inggris. pake thumbnail Inggris, pake judul Inggris. Kita coba lihat apakah dengan bahasa, dengan thumbnail dan dengan judul depan bahasa Inggris apakah akan menarik solidaritas dari netizen Indonesia cuy. Ya, mungkin nanti muka aku akan saya agak dikit edit ya. Biar kayak orang bule gitu cuy di thumbnailnya. Ya, memang agak clickbait ya. Tapi social experiment aja sih cuy. Iseng-iseng aja. Aku juga butuh view banyak soalnya. Aku suka view. Oke cuy, mungkin segini aja ya video dari aku tentang ya, kenapa orang-orang Indonesia suka reaction, suka nonton reaction orang-orang luar yang reactionin konten-konten Indonesia gitu cuy. Dan ya, tunggu aja besok cuy. Aku akan bikin content reaction dengan bahasa Inggris, dengan thumbnailnya bahasa Inggris juga, dan judul bahasa Inggris. kita lihat apakah hasil view-nya juga sama kayak orang-orang ini, orang-orang luar ini yang reactionin Indonesia pakai bahasa Inggris gitu. Ya, dan semoga view-nya ya ikut melonjak juga sih cuy. Karena ya, channel ini kasihan banget coy. Apakah kasihan kalian itu? Oke cuy, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Peace. sub indo by broth3rmax